Al-Fatihah 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 Maka fikir dengan tasawuf ini Ibarat sayang harus Berbarengan harus berilah Fikir bilang Untuklah Allah Kalau mau sholat Dengan pakaian yang suci Aurat laki-laki itu Mabailah surat dimelukmati Antara pusat dan lutut Maka ketika menutupi pusat dan lutut Antara pusat dan lutut Maka orang tersebut Secara fikir Tapi secara tasawuf Masa kuno Allah Cuma nutupin antara pusat dan lutut Diatasnya ngabdop Itu gak beres, gak benar Nah oleh karenanya Oleh sebab itu Kita diperintahkan juga Mengimbangi dengan akhlak Diimbangi dengan adab Diimbangi dengan Perilaku etik yang bagus Nah itu seperti itu Ini dipanggil ya Ibaratnya begini Pak Kalau pikir itu begini Bapak mau masak nasi Maka ada syaratnya Ada hukumnya Syarat masak nasi itu pertama Ada beras Ada air Ada magic jar Ada berasnya Ada air Salah satu dari tiga komponen ini tidak terpenuhi Maka masak nasi ini tetap Ada berasnya Ada berasnya Ada airnya Ada magic komponen ini jadi gak Ada magic komponen ini ada airnya gak ada berasnya jadi apa gak Ada berasnya ada magic komponen ini ada airnya jadi apa gak Sarat sahnya masak nasi Sarat sah itu namanya V Sekarang itu nasi diterima tau gak siapa orang yang makan Belum tentu Bisa jadi ketika disubuhin kepada Pak Gunadi Pak Gunadi udah kenyal Bisa jadi cara penyembuhannya kurang bagus Istrinya masak nasi Lagi sumber Pak Gunadi bisa Masakin nasi Kira-kira dimakan Karena cara nyibuhinnya kurang Sekarang Kita mau sholat Syaratnya salah satunya adalah Satrum Awrat Awratnya laki-laki Sudah tertutup Sudah tertutup Nah ketika sudah tertutup Secara pikir sudah sah Tapi kalau mau ketemu Apa pakai e-begitu Cuma pakai e-begitu Kira-kira bagus sama ada Iya gak Bagus sama ada Beradak atau tidak Tidak Oleh karena harus kita kemas Atau baju yang terbaik Cari baju yang terbagus Pakai garis suaranya Jadi nanti Dari oleh waktu nanti Baju itu semua Tapi seorang pagi semua Kalau sholatnya di musholat ini Baju itu semua Bukan Bikin ya Bikin ya Bikin gak bisa 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 Tapi kalau harus pakai Gampis Oh ini juga Keren Kira-kira Yang kayak Kudimut Diterima gak Semanggu Oh iya secara syaratnya sudah terperlui menutup Allah nya disamping menutup Allah juga terperlui secara pikir haa, dapetnya juga bagus jadi harus dipahami jadi jangan sebarangin sholat wah kadang-kadang makan saja kadang-kadang kita gak bisa kita makan karena cari bau nya murah baik istri kita nyumbungin dia sambung-semburung gak bagus, gak diterima sambung kita gak kita makan apalagi Allah Allah melihat Allah itu bukan hanya agak fisik tapi terlihatlah nah jadi dia lihat hatinya wah hatinya jelek lagunya ladek ladek itu maksudnya apa? ladek song itu wah selama ketemu saya pakai saru udah 20 hari gak banti-ganti ya Allah pakai baju pakai baju udah 1 minggu gak banti-ganti ladek pakai pakaian yang bagus yang terbaik yang terbaik itu pakaian itu ya pak jadi kita dianjurkan Allah kalau mau sholat itu pakai pakaian yang tidak menyebabkan aswis yang tidak menyebabkan aswis aswis itu menyebabkan orang itu berpikir jadi kalau kita dibilang orang yang pakai bajunya ada warnanya ada gambarnya pakai pakaian aswis ketika Allah gua akbar dilihat Anis kepingin amin ya kelihatan kelihatan misalnya gitu ya oh ya udah ada foto presidennya apa amin kelihatan tuh tuh pas lagi Allah gua akbar aku amin Anis baik sampingnya set wah gua akbar sampingnya pks maka orang yang menggunakan baju menggunakan baju yang ada mereknya yang ada gambarnya yang membuat orang itu berpikir maka dalam posisi taswis makro maka sunahnya sunahnya kalau kita pakai karpet pakai permadani pakai apa itu pakai sajadah polos ini polos apa perwarna ini eh ada motifnya motif ketika takdir lo mau memikir ini kurang kurang kaki kurang basuh ini pelintir-pelintir dengan apa bukan kanemannya kanemannya kenapa kita berpikir maka dulu kalau dulu jaman jaman saya masih kecil itu kalau atas masuk pasti hijau doang polos ya kan tapi udah ketinggalan jaman 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 hijau doang seperti ini ada sejarah depannya gambar Allah berpikir ini masjid mana di akhir maka yang terbaik depan wajah polos yang paling disukai bersama Rasulullah beruntuk awrol dengan pakaian-pakaian yang warganya cerah yang warganya putih terus Rasulullah berpikir lalu kalau tidak pakai baju putih biasa Rasulullah pakai baju hijau tapi hijaunya tidak perlu anda ganteng-ganteng yang yang normal yang normal baju hijau itu lulus jadi Rasulullah itu secara riwayat banyak pakai baju yang wargan bisnis seringnya apapun menggunakan baju yang lain masjid itu pakai bajunya dia polos jadi nggak bermotip nggak ada warnanya apa itu nah kalau bayat pakai batik mikir loh wah ini batiknya dana-dana lagi atau batiknya kecana batik atau batik nah itu itu membuat orang aswis yang sholat makhluk yang melihat makhluk yang membuat sholat jelas tapi kamu berarti pakai batik kamu berarti pakai batik cuma kalau ada orang pakai batik kamu bisa sampai sholat itu luar biasa itu bagus semuanya makanya kalau kita kan sedang latihan khusyuk pakai yang normal yang putih yang polos gitu sekali-kali nih nanti ini pakai bajunya putih semua pokoknya amu amu putih kalau sholat putih semua maju haliran mana ini padahal laki namalir tusuk laki-laki itu laki-laki laki-laki sedangkan aurat wanita ini aurat wanita ini aurat wanita wanita itu dibagi dua ada wanita merdeka ada wanita budak saya mau budak dulu budak wanita budak itu auratnya sama seperti aurat yang berlaki yang dimiliki wanita itu yang dimiliki oleh orang lain wanita itu kepunyaan orang lain jadi karusi yang tusuk kerja kerja kamu lepel nyapuk masak kalau malam boleh dikerjain boleh boleh wanita yang disebut dalam surat laki-laki yang disebut dengan budak jadi orang laki-laki yang memiliki budak diperkenankan untuk memiliki budak lebih dari satu dulu zamannya zamannya Nabi Dawud zamannya kalau Nabi Dawud mana bukan bukan budak istri istrinya itu 99 tahun Nabi Dawud itu punya panggung orang Pak punya panggung orang panggung orang Fran panglim orang perang suruh pesta berpesta bahwa istrinya ternyata panglima tertinggi istrinya makyus senyus inyis-menyis pengen wah saya baru 1999 10-100 pengen gimana caranya pengennya si panglima perang itu dikasih tugas di daerah hijai dan kenak调ati Ditaruh di daerah konflik Yang dimana kalau daerah konflik itu Ditaruh ke tentara pasti gak pulang Pasti mati Kamu Tentara gak ada Jangan dong Tentara itu pasti harus Kamu tinggal ke sana Kamu tinggal ke sana Kamu pindah ke sana Kalau bisa Di Jakarta ini gak begitu Perang Ternyata gue anak-anak apa Satu bulan kemudian Itu masih dikawin Dikawin dengan lebih dulu Seratus Itu yang jadi pikiran saya Kapan Sudah seratus Kalau berapa Kalau berapa Begirin istri satu orang satu Berarti kan nunggu baliknya itu seratus hari Berarti kan tiga bulan Sepuluh Dua bersepuluh hari Tiga bulan sepuluh hari baru balik kali Kau istri pertama Nah kan kan mau di jalanan koloran Jadi kok Gitu Malu kita ada koloran ke terus Orang-orang lagi bersuatu Nabi Dawud ini Nabi Dawud Nah di luar Nabi Dawud Di zaman Rasulullah itu Banyak orang-orang yang punya budak Budak itu Wanita-wanita yang terbuka Jadi budak Makanya Kenapa? 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 Arap itu Bagus Agama Islam Dengan jalanan Tapi Kalau Arapnya Kenapa? Jadi Makanya Rasulullah Rasulullah Orang-orang yang turunkan di kota Makkah Bukan gantinya Karena ini memperbaiki Orang-orang yang Jendrian Jendrian Ada orang namanya Sufyan Sufyan Maki yang dinakasin Adi Sufyan Adi Sufyan itu punya budak Wanita Tiga ratus lima orang Dan karen jelek Cukup semua Istrinya sesatu Tapi Budaknya Tiga ratus lima orang Tapi Kalau padu Punya kayak gitu Wah Dan Kenapa? Budak itu Jaman Rasulullah Sebelum Terpengar Terakhir Budak itu Apa istilahnya? Status sosial Semakin banyak Semakin Dianggap Orang Nilai status sosial Oh Nah Rasulullah Datang Terutus Menjadikan Bila Rasulullah Dibursalin Maka Rasulullah Diberitakan Untuk Memperdekakan Budak Contohnya apa? Contohnya Misalnya begini Sarih Tia Rasulullah Ada orang Sudah masuk Islam Ternyata Adalah orang lain Yang lain Muasa Karena orang-orang Arifid Kemona Shagwatnya Libidonya Shakenya tinggi Rata-rata Lebih tinggi Dari kita Karena mereka Makanya daging Kalau kita kan Tempe 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 Tahu Tempe Digoreng Besok Tahu Dibacem Besok Tahu Digoreng Tempe Digoreng Besok Dicamein Kita Berubah Itu doang Lagi Agak Agak Mewah Dibacem 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 Agak Dibacem Agak Mewah Orang Arifid Seneng Sama Sama Wanita Seneng Sama Wanita Sehingga Ada Sahabat Rasulullah S.A.W. Ketika lagi puasa Di tengah hari Melakukan Hukum Lalu Rasulullah White Hukum Ken tyrong Hukum 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 kuasa kamu dua bulan berturut-turut, 60 hari berarti jadi kalau satu kali batal karena melakukan hubungan suami istri maka disuruh bayar kuasa dua bulan berturut-turut protes dia, eh dua bulan, mau sebulan aja aku lagi dua bulan, terus bagaimana? nah ternyata itu loko batin, apa itu loko batin? bebaskan kamu punya budak, ternyata orang punya budak, dibebasin ini ajaran Rasulullah SAW itu membebaskan budak, itu menghargai wanita hargai wanita, jadi pada zaman Rasulullah lah awal-awal emasipasi wanita itu mulai bahkan memang ada wanita namanya kotorun nada orang Rasulullah punya maklimah perang muslim, khalid ibn walid abu'ubbaidillah ibn jawab, oh kebah bin amir, tiga orang loko abu'ubbaidillah ibn walid, terus bu'ubbaidillah ibn jawab jauwan perang semua, jauwan perang semua jadi orang itu gak ada yang mau berperang kalau ada panglima tiga ilmu jadi diperhitungkan gak banyak, strategi perangnya itu gak diperhitungkan satu waktu ada panglima, ya Rasulullah ini atau jauh ilai ga? saya ngadu sama ente, saya pengen ikut perang kata yang tiga orang laki-laki, lu tuh cewek, tugasnya masak atau bawa salam, kalau misalnya bawa salam, kalau orang sakit dia bawa salam mau bawa merah gak ada dong, yang lain bisa dapet jahat kisah binillah atau saya enggak kamu punya suami abang bilang, gak punya, kamu bisa kemati duluan kata Rasulullah, saya angkat kamu jadi panglima perang jadi panglima perang jaman itu udah ada namanya kotoran anda bukan malayati, malayati di Indonesia di Aceh, tapi embryo jadi panglima perang wanita itu udah ada pak itu namanya emansipasi jadi budak itu punya konsekuensi hukum awalnya sama seperti laki-laki jadi mohon maaf pak, kalau ada budak wanita, sholat dan ini sudah diajarkan di zaman Rasulullah kalau orang-orang pada sholat, budak wanita itu hanya menutupi pusat dan tutup seri atasnya gak ada, karena dia harus tahu itu budak jadi dikasih tahu, diekspos, ini budak itu kayak begini jadi budak itu tidak boleh memakai pakaian seperti tuannya tidak boleh memakan sesuatu seperti tuannya tidak boleh duduk sama sejajar sama tuannya itu begitu budak itu begitu sehingga budak-budak yang pada zaman Rasulullah s.a.w. kalau sholat itu kelihatan jadi wanita masuk ke masjid, sholat, dia ditutup cuma mabaynah sholat diatasnya ablak, ini kalau dilihat sama pak wujan jadi kira bagaimana tidak bisa dikasih tahu tidak boleh mengaku itu sah gak? sah buddha kita lihat ma bayi nasurrati wal rubbati sedangkan wanita 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 merdeka saya ngomong tadi buddha saya wanita merdeka sedangkan wanita merdeka wanita merdeka itu awratnya itu kunduhum illa wajha wa tafai seluruh badan kecuali muka dan buat lapak tangan yang ini gue ternyata bukan yang ini kalau pas orang jawa namanya epek-epek lorok apa namanya epek-epek lorok karena dua jadi ini nih yang disebut kafei dua sama muka makanya gue kenanya orang yang dulu itu yang ada tangannya tangannya babes sampai sini diikat di kanjeng bisa ikat ini yang nultip nih ini terbuka ini terbuka ini itu bener itu kalau salah juga ada kadang kita sholat wanitanya itu tiba-tiba tersikap dari belakang atau dari bawah karena termasuk membuka itu tangannya terbuka mukanya juga terbuka ini menunjukkan aurat Tuhan minta itu termasuk teman-teman teman-teman ini harus diterima pakai khasnya tep-e jadi aurat Tuhan minta itu seluruh badan kecuali mu muka itu boleh dilihat ada pun pakai apa namanya dikat fishing burda 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 utup di parwa yang burda unimpong yang burda dikomp mudk itu dikomp dikomp itu sehingga nekob itu dimakai di atas maka orang-orang itu banyak kan pakai nekob biar tidak kelihatan nah kalau waktu sholat, orang-orang yang pakai nekob pun dibuka jadi melibiskan aurat wanita itu termasuk semua badan kejuangan nekob dan lapak-apak nah di Indonesia aurat wanita itu semua badan kecuali lapak tangan dan ini menunjukkan bahasanya itu yang disebut auratnya wanita ada satu lagi aurat yang luar bagi wanita tapi kalau saya ngomong kadang-kadang sudah takut saya dengar itu bahasa takut itu bahasanya takutnya gak bisa diterima aurat wanita itu suara, itu aurat wanita itu punya suara itu aurat ada pak, orang-orang wanita itu berbicara terus laki-laki itu mendengar suaranya itu sudah berbicara dia merasa, dia merasa saya kalau laki-laki ke biaskop nih pak ada suara wanita itu yang di biaskop katanya, ini pas suara itu cakep karena ngomongnya pulen kalau ngomong pulen ternyata pas ngeliat di podcast pak orang yang mengisi suara di biaskop saya gak bote enggak, 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 enggak luar cakep lihat suaranya pulen gitu Masya Allah, itu suara itu bisa memancing suara laki-laki saya enggak saya ini enggak apa namanya, orang-orang lelita itu termasuk suara itu adalah ada imam beberapa imam ada juga yang bilang enggak makanya di anak dulu pak di anak dulu di masa di masa daya Rasulubo sampai sekarang kalau mau terkenal itu harus ada tiga harus bisa masuk ke tiga ini tiga profesi ini namanya esahir jadi kalau orang mau terkenal di zaman Rasulubo itu harus menangis akhir jadi bikin puisi bikin sayang itu harus terkenal kan kalau di Indonesia tak kenal saya itu sayang-sayang sayang-sayang ya kayak sayang banatus suara laki banatus tamli kan gitu ya itu banyak kayak kayak burda kayak sebentar di burda burda itu sesakhir yang diubah dari penguji-muji Rasulullah SAW tapi jadi sholawat namanya Rasulullah Buddha jadi Rasulullah SAW pernah satu waktu itu dihina habis-habisan dihina 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 itu dibuli habis-habisan sama orang namanya Ka'at ibn Zulia ya pak Ka'at ibn Zulia menghina Rasulullah habis-habisan habis-habisan habis Rasulullah dihina habis-habisan sampai satu waktu kata Rasulullah SAW kata Rasulullah SAW pake sayur pake sayur pake sayur dia bikin sayur dia bikin sayur yang disini pake Rasulullah SAW Saya izin sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ente unir ke sahir itu. Atau biasa ya benar? Ya saya benar. Boleh gak saya cari orang ini? Kata Rasulullah apa? Kata Rasulullah, mau diapain? Mau saya potong kepalanya? Kata Rasulullah, ya sudah silahkan. Baru kali itu Rasulullah mempersilahkan gitu. Jadi, sifat iman bisa nyapotong, itu harus juga. Ya sudah silahkan saja. Dicari sama Rasulullah. Eh, Rasulullah masih di dalam rumah. Enggak ketemu. Bahkan dia jadi DPO, daftar pencarian orang. Paling top. Namanya KA. Ternyata kakaknya KA ini sudah masuk Islam. Namanya Bujail. Bukan Bujail ya. Bujail maikan. Bujail. Bin Zuhir. Kakaknya ngomong, muli surat. KA, coba minta maaf sama Rasulullah. Kalau bisa masuk Islam. Kenapa? Karena kamu lagi dicari sama semua orang Islam. Kalau ketemu, pasti mati kamu. Baca surat tipe hidayah itu datang dari mana-mana. Gak mesti dari pengajian, gak mesti dari sholat. Hidayah itu datang macam-macam. Ternyata surat itu diantar sama kakaknya Bujail. Dibaca sama kakak. Ternyata surat itu diantar sama kakak. Karena takut. Takut dibunuh. Gemutur. Wah. Kok? Saya mau dipunuh takut. Akhirnya orang-orang ditakut. Akhirnya memutuskan. Subuh. Dia harus datang ke mandi. Subuh itu dia sudah di depan tuh. Ada di depan pintu. Rasulullah sudah selesai. Sholat selesai. Rasulullah bangun. Dia baru masuk. Ketika kakak masuk. Dia ditutupin pake sorban. Dia ditutupin pake sorban. Dia ditutupin pake sorban. Dia ditutupin pake sorban makanya doang. Lalu dipekan kakaknya Rasulullah. Ya Rasulullah saya pengen ngomong. Ngomong. Ngomongnya deket banget sama Rasulullah. Ini saking Rasulullah. Ini banget apa-apa. Jadi lututnya kakak sama lututnya Rasulullah nyampur. Nyampur itu apa namanya? Menyakit. Rasulullah duduk begini. Jadi beradu. Kakak di depannya Rasulullah duduk begini juga. Jadi lututnya ketemu lutut. Tangannya Rasulullah dipegang. Dan Rasulullah belum tahu kalau itu kakak yang menghina Rasulullah. Dia ngomong begini. Ya Rasulullah kalau ada orang menghina kamu abis-abisan. Kalau dia minta maaf kamu maafin apa-apa? Iya. Maafin. Rasulullah tuh. Emang kita. Tak dulu. Wajah dulu. Wajah dulu. Kita tuh gitu ya Pak ya. Dia harus menerima kejelekan. Yang seperti yang saya terima. Kan begitu kalau kita mau. Dendam. Itu satu. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua ngomongnya begini. Ya Rasulullah taruh anda. Orang yang menghina kamu abis-abisan. Terus dia mengucapkan syadat. Dan apakah pesaksin syadatnya kamu terima. Dan kamu percaya kalau dia terserah Islam. Ya saya percaya. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah hebatnya luar biasa. Dia buka mukanya. Dia buka apa. Sorbannya. Sorbannya warna merah. Mampah ketua. Mampah ketua. Mampah ketua. Mampah ketua. Mampah ketua. Dia warna merah. Dia ngomong. Anak Ka'ab ibn Zuhair. If al-Masyikta. Saya nih. Orang yang dicari-cari sama orangnya semua. Namanya Ka'ab ibn Zuhair. If al-Masyikta. Lakukan apa yang mau. Kalau diguru-guru selatan. Kalau dimampin. Mampin deh. Gak begitu. Apakah ada al-sutur. Masya saya mampin. Saya bersahadat. Saya mampin. Sahadat itu Ka'ab ibn Zuhair. Ketika Ka'ab ibn Zuhair sahadat. Abis sahadat. Apa. Singir-singir. Yang dia pakai. Untuk mengguna Rasulullah. Rasulullah. Dia ubah. Jadi memuji Rasulullah. Itu yang selalu kita baca. Ya Rabbi. Bil-Mustafa. Bandir-Makau. Sidana. Waktirlana. Ma'amakaya. Wasya'al. Karami. Walhabibun. Labi. Turja. Syafah. Dikulihaw. Liminal. Ahwalimu. Takami. Ma'ulah. Yasunli. Wasallim. Ternyata. siapa yang ngakilin kita yang harus diapain itu namanya syiir burda namanya itu rasulullah di puji-puji di puji-puji itu namanya sholawat kalau dalam bahasa islam itu namanya sholawat rasulullah di puji enggak nyuruh, enggak mengarah harusnya kan kalau mengarah, kalau nyuruh eh puji saya, enggak rasulullah gak minta di puji juga ketika ada orang yang memuji enggak orang mengarah, enggak bilang shhh, jangan, tarbitah rasulullah gak ngomong begitu ketika dipuji seneng, seneng, diam fatabas sama wasulullah wa masah ajasadahu walilto anhu kalimatnya tuh rasulullah tersenyum lalu mengusap badannya kaat lalu meridui kaat di bin Juer dengan siir-siirnya lalu ada sahabatnya kecicilan berarti kecicilan enggak? berlatar notot 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 terseh pengerin ou fox berlatar notot berlatar notot berlatar notot terlatar notot terlatar notot serang perlatar notot terlatar notot terlatar notot Cuma jadi tulis Nah ini namanya sayirnya Baladus Sur Jadi sayirnya Taha Memuji Rasul Bismillahirrahmanirrahim Kata sebut ada, ini bicaranya mas Mas Murali, shhh, kenapa ini Lagi maksudnya buat saya Dengerin, aku dengerin Karena udah ngomelin kan, dengerin Abis dengerin, kata Rasulullah Ali, ambilkan sorban Namanya Bunda Sorban nya namanya Bunda Bunda itu sorban lurik Putih, hitam, putih, hitam Putih, hitam, namanya Bunda Kalau sorban nya satu warna putih saja Hitam saja Hijau saja Berat saja, tanpa ada garis-garisnya Namanya Bakonia Apa namanya? Lalu kata Rasulullah, anu itu Bunda Dianu kan, ketika diandu kan Mas Maksudila dikasih ke Rasulullah Abis selesai, nih saya kasih Dikalungin Bunda Dikalungin seorang Makanya setiap ada orang Memuji Rasulullah, namanya Bunda, Kosida Bunda Dikalungin, ini Bunda ini masih ada sebe-sebe Bapak kemarin Bapak kemarin Bapak kemarin waktu ada kartu Peninggalan Rasulullah, datang gak ke Atin? Nah datangnya Bioskop doang Taman ini lagi gratis Datang Taman ini lagi gratis Ini lagi pamerin kartu Pak Datang gak? Liatin Liatin Jadi peninggalan Rasulullah Ada ruginya Rasulullah Ada rambutnya Rasulullah Ada sendalnya Rasulullah Ada jubahnya Rasulullah Ada lagi, satu lagi, burdatnya Rasulullah Itu dipinyep dari Pusyum of Purki Dipinyep di bawah sini Pusyum of Purki itu dilangguin yang keong Apiknya keong Ada pere-pere dikit ke kanan Namanya Namanya Purki Dipinyep itu Dibawah ke Tidak ada tiket musuhnya Gak ada datang Gak ada tau Gak ada tau Gak ada Gak ada Nah bapak juga Waktu begini Mulang tahun Ada itu dia kok bisa tau Gak ada kita Gak ada Itu guldahnya masih ada Sekarang udah di Purki lagi Nah kalo lok sama Turki dah sekarang dah Kemarin 12 ribu kota muda Sekarang 15 juta itu yang dikasih kepada seorang namanya berarti memuji Rasulullah SAW itu perkara yang bukan minta tapi sun jadi Rasulullah Terus bilang Pak memang tidak kita dipuji tapi ketika ada orang memuji dia memuji Rasulullah SAW terima pujian itu orangnya semua badan kecuali muka dan lapak muka dan lapak tangan itu bukan Allah ada bedanya tuh laki-laki dengan wanita buddha sama orangnya apa itu orangnya mabai nasurati warna berbadi antara musa dan lutut jadi yang ditutupin itu antara musa dan lutut kalau wanita merdeka wanita merdeka itu bukan musa dan lutut tapi semua badan kecuali wajah dan lapak dianggap tangan pampak ya Eh dikati dulu kesejaan dulu nih nanti kepanjangan malah orang melatihkan misalkan ditakdirkan akal kemau ditakdirkan nggak gitu sama onuh bisa diubah gitu kalau Bapaknya malunya bangun bangun itu ambil 2 nanah guru saya enggak ngomong gitu bangun itu kalau malunya Kalo kakak bangun, puter kondok, liat, beliling, 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 sambil doain Sampai ketok-ketok sama santrinya, kenapa kok puter-puter? Saya, puterimu, lagi nge-doain santri-santri yang ngakal-ngakal, yang guander-guander Bapaknya biar kata santri-santri, kalo biar kata guander-guander, kaya saya, cintap aja Di rumah mah bisa aja kan, cuman digigit-gigit gitu Guander, apalagi yang belajar, gitu Belajar itu karena anak-anak, satu aja dari kumpulnya, kumpulnya Iyahu majum'ai, Allah, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh